Saudara disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin kemarin memunculkan polemik di masyarakat, tak terkecuali mahasiswa di Kota Malang. Menanggapi pengesahan Undang-Undang tersebut, BEM Universitas Brawijaya menyatakan sikap penolakan terhadap Undang-Undang yang dianggap lebih berpihak kepada investor. Pernyataan sikap penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan tersebut dibacakan di hadapan awak media. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa poin dan tuntutan terhadap pemerintah dan DPR RI atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mahasiswa, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, DPR RI dianggap telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Selain itu, ada manuver politik yang dilakukan DPR RI dalam pengesahan Undang-Undang tersebut. Untuk itu, mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR RI dan meminta adanya perpu atau Undang-Undang yang bisa menggagalkan Undang-Undang Omnibus selalu cipta kerja ini. Karena memang ada manuver politik di parlemen. Karena memang kemarin itu ditanggalkan tanggal 8, karena itu beberapa elemen tanggal 8 akan aksi. Tetapi, tiba-tiba karena mungkin bocor ke publik, itu parlemen itu bermanuver. Dan ada surat tiba-tiba, itu akan dapat waripurna, hari Senin kemarin, jam 1 siang. Tetapi, ketika surat tersebut bocor, termasuk yang telegam Polri, itu DPR RI bermanuver. Dengan apa menggantikan surat tersebut, katanya ada rapat konsultasi BAMUS, jam 2 siang. Padahal langsung ketika itu kita lengahkan ya, sebagai elemen. Nah makanya, malah pas jam 3 itu keluar lagi dari suratnya, bahwasannya ada paripurna. Dan salah satu yang membahas tentang pengasahan Omnibus Law. Sehingga, yang menjadikan keadaan puasan adalah, ini dalam, memang mereka lembaga politik, namun bermanuver untuk mengecok blik adalah hal yang sangat memalukan. Lebih jauh mereka menilai dalam praktiknya nanti, undang-undang yang baru ini lebih banyak menguntungkan pengusaha dan investor.